Setelah selesai mendampingi Pratama Arhan tanding bersama Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam, Azizah Salsha kini sudah harus bertolak ke Jepang lagi. Selama beberapa waktu di Indonesia, Azizah banyak menghabiskan kegiatannya bersama sahabatnya. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu ketika istri dari pesepak bola ternama Pratama Arhan ini tengah liburan di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah bersama sahabatnya. Melalui secon akun Instagramnya, Azizah mengunggah kedekatan dengan sahabat cowoknya yang bernama Derisha Putra. Lantas unggahannya tersebut langsung banjir hujatan netizen karena fotonya yang dinilai berlebihan, mengingat ia sudah memiliki suami. Setelah lebih dari dua pekan berada di Indonesia untuk menemani sang suami, Pratama Arhan bertanding bersama Timnas Indonesia, merayakan ulang tahun hingga liburan bersama teman-temannya. Azizah Salsha akhirnya kembali ke Jepang. Azizah bertolak ke Jepang karena Pratama Arhan bersiap untuk kembali latihan sepak bola bersama timnya di Tokyo Verde. Dalam postingan Instastories, Azizah Salsha terlihat ditemani keluarga dan teman-temannya saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum naik ke pesawat, Azizah Salsha menghabiskan waktu untuk bercengkrama dan bercanda dengan keluarganya. Bahkan ada momen saat Azizah Salsha dicium keningnya oleh sang ayah Andre Rosiade. Memang kembalinya Azizah Salsha ke Jepang bukan yang pertama kali. Semenjak menikah dengan Pratama Arhan, dia sering bolak-balik ke Indonesia. Dalam satu bulan pasti ada momen pulang ke Jakarta. Meski masih sering kembali ke Jakarta, namun momen Azizah pulang ke negeri Sakura itu kerap mengundang kesedihan. Raut wajah sendu terlihat dari mata Andre Rosiade. Selalu ada momen cium dan peluk yang dilakukan Andre Rosiade dan istrinya kepada Azizah Salsha, sebelum sang anak naik ke dalam pesawat terbang. Setiap pulang ke Jepang, Azizah Salsha tampil apa adanya. Dia hanya mengenakan busana kasual. Tak lupa ada earphone dan koper kecilnya yang bisa berjalan sendiri. Selain itu pasangan suami istri Pratama Arhan dan Azizah Salsha selalu menjadi perhatian publik. Setelah selebrasi bucin Pratama Arhan kepada Azizah Salsha, kini sang pesepak bola ungkap alasannya memilih menikah muda. Diketahui Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah pada 20 Agustus 2023 lalu di Jepang. Saat itu, Azizah Salsha masih berusia 19 tahun sementara Arhan menikah di usianya yang ke-22 tahun. Di usia pernikahan yang baru menginjak 3 bulan, Arhan dan Azizah tak lepas dari sorotan publik. Apalagi sejak selebrasi bucin yang Arhan lakukan kala mencetak gol di kualifikasi Piala Asia U23 2023 lalu, pasangan muda tersebut seolah menjadi idola baru. Foto maupun video yang menampilkan keduanya sering viral dan selalu dibanjiri oleh komentar warganet. Terbaru, Arhan dan Azizah muncul di YouTube Rans Entertainment berjudul, Eksklusive, Reaksi Arhan Azizah Perdana Ketemu Cipung di Andara. Cipung excited minta diajarin main bola, Jumat, 20 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat dalam video tersebut, Arhan dan Azizah kedapatan bertemu langsung dengan Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad. Arhan dan Azizah pun tak lepas dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan Nagita. Nagita lalu bertanya kepada Arhan dan Azizah terkait alasan apa yang membuat mereka memutuskan menikah muda. Emang mau nikah cepat ya, maksudnya ingin nikah muda? Soalnya dulu tuh aku ingin nikah muda, tapi gak kesampaian, tanya Nagita.